Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aku Windy As nah untuk hari ini aku bakalan cincet bareng dengan salah satu temanku namanya Ayu nah kita bakalan ngobrolin seputar tentang gimana sih jadi ibu rumah tangga di negeri orang itu khususnya di Jerman nah gimana pengalaman ataupun kegiatannya seperti apa karena itu kan pasti sangat berbeda sekali ya suasananya dengan di Indonesia kalau di Indonesia kita masih banyak kerabat saudara kalau misalnya kita butuh bantuan ada apa-apa itu sangat memudahkan juga apalagi dalam misalnya mengurus anak gimana keseruannya pokoknya ikutin terus ya tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, dan komen kita ngobrol nyanti aja ya Ayu aku iya kok jadi deket-deket kan ditanya Assalamualaikum Ayu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berapa tahun lalu ya kita kontak-kontak sekarang baru kontak lagi baru kontak tiba-tiba diajakin lagi ini bagi pengalaman lagi ini Ayu apa maksudnya tuh gimana dengan kondisi sekarang pas lagi pandemi kini kondisi kita kebetulan anak-anakku karena memang dari kecil selalu sama aku ya gak pernah dan sama suami gitu karena suami juga banyak kerjanya di rumah jadi memang bondingnya kuat jadi ketika pandemi gini kita gak ada masalah sebenarnya gitu gak terlalu kaget ya jadi karena udah terbiasa kan ya jadi karena kalau orang-orang mungkin mikir karena mungkin orang tuanya dua-duanya kerja di luar gitu ya terus suami dan istrinya kerja di luar dan anak-anaknya tiba-tiba yang biasanya sekolah jadi bosen anak-anakku kebetulan karena dua-duanya juga masih kindergarten apa ya gak terlalu aku wajibkan untuk selalu datang ke kindergarten gitu jadi ketika mereka moodnya lagi gak pergi sekolah ya gak masalah gitu dan pihak kindergartennya kan juga gak masalah kalau anak-anak gak sekolah gitu jadi begitu semua harus di rumah yaudah kita liburan di rumah gitu kita pesan mainan yang bisa dibikin rame-rame bisa dimainin rame-rame sama-sama gitu sih ini kegiatannya Ayu maksudnya pure full maksudnya ngurus anak-anak atau sebagai ibu rumah tangga atau ada kegiatan lain sebenarnya? sebenarnya ya jadi sebenarnya memang 100% ngurus keluarga gitu ya ngurus rumah tapi sebenarnya dibalik kegiatan-kegiatan rumah tangga itu juga aku selipin kegiatan yang menantang jadi kayak aku join di organisasi apa ya organisasi muslimah Indonesia di Eropa kita sama-sama kumpul buat bikin kajian bareng gitu buat ngajakin muslimah-muslimah lain di seluruh Eropa gitu untuk gabung terus juga aku kan seneng tanaman-tanaman ya suka koleksi tanaman-tanaman terus aku coba untuk jual koneksi ke apa beberapa orang Jerman gitu karena mostly customer aku ya memang orang sini gitu orang Jerman terus jadi ya sebenarnya sih itu cuma selingan aja sih gitu biar happy-happy aja gitu mana sih jadi ibu rumah tangga di luar negeri khususnya tuh di Jerman gitu kan karena ini pasti kan sangat beda banget ya sama di Indonesia terutama kan Ayu ada anak ya sekarang tiga nah waktu ngurus anak itu gimana pembagiannya sama suami atau seperti apa gitu karena kan kalau misalnya di Indonesia kalau misalnya kita ada apa-apa kita masih bisa bantuan kan ke keluarga ke orang tua nah kalau misalnya disini kayak gimana sistemnya kalau disini sebenarnya aku sama suami gak ada gak ada janjian yang aku pegang gini kamu begini gitu sebenarnya gak ada gitu jadi sebenarnya mengalir aja kita kan sama-sama belajar sekarang kan banyak materi-materi parenting yang mudah diakses gitu terus memang dari awal kita nikah tuh udah sempat denger-dengar gitu kalau kehadiran ayah itu penting di dalam apa ya kesaharian anak jadi gak hanya ibu gitu nah jadi ayah memang kewajibannya cari nafkah gitu tapi kehadiran ayah itu penting gitu untuk hari-hari anak-anak nah jadi karena itu kita mengalir aja sih gitu jadi karena memang suami juga banyak kerja di rumah beliau juga ketika kerja sambil ngomong anak juga gitu sambil ngidurin bayi juga saat itu jadi ngalir ketika suami memang harus meeting rapat penting ya ya aku pegang anak-anak gitu tapi ketika suaminya agak lowong ya ngurus semuanya ya nyebukin anak ya gitu pempers ya apa gitu jadi gak ada masalah ya sebenarnya sebenarnya asal ada kemauan sih gitu karena kan gak semua mungkin bisa kayak gitu gitu jadi memang ada temenku juga yang dapet pasangan kebetulan mungkin memang dari kecilnya gak dibiasakan laki-laki itu untuk turun gitu nah itu tapi yang aku lihat seiring berjalannya waktu itu tuh pasti belajar gitu sama-sama kayaknya gak bisa gitu kalau cuman istri doang tuh kayak gak mungkin gitu jadi kalau istrinya stres anaknya stres waw udah hancur jadi memang secara natural kemungkinannya sih pasti belajar pasti suami akan turun juga gitu kayaknya disini akan gitu karena ada beberapa temenku jadi saat lahiran itu biasanya mereka karena mungkin kewalahan ya suami kerja terus mungkin apa ya bingung juga seperti apa biasanya ngundang orang tuanya tuh kesini gitu jadi per 3 bulan nanti entah misalnya sudah habis masa itu nanti gantian misalnya adenya yang kesini ada juga ya sih yang seperti itu tapi sejauh ini Ayu gak ada masalah ya maksudnya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus anak dan misalnya untuk harus belanja gitu-gitunya kalau pas saat lahiran 3 kali lahiran aku memang ngundang orang tua dan mertua jadi berarti mereka kesini jadi memang beliau kesini pertama memang kalau lahiran anak pertama itu karena ya memang orang tua kan apa ya merasa iya ini cucu cucu pertama udah gitu merasa bangga anaknya bisa dengan jeritayahnya sendiri bisa sekolah di Jerman terus pengen tahu gimana sih di Jerman jadi pada saat itu lebih kesitu sih jadi lebih kesitu terus sekalian pengen bantu juga terus sekitar 2-3 bulan disini terus lahiran anak kedua waktu itu keluarga aku 2 bulan keluarga suami sebulan jadi kesini terus apa akhiran anak ketiga juga orang tua aku harusnya 2 bulan disini tapi karena lockdown jadi 6 bulan disini rejeki sih berarti ya ada plus sebenarnya sebenarnya ngundang keluarga disini ada plus dan minus memang niatnya memang membantu meringankan cuman namanya kita tetap apa ya kita tuan rumah gitu ketika orang tua datang ke rumah walaupun kita lagi lahiran badan lagi wah lagi ini banget gitu ya terus keinginan kita pasti tetap pengen ngelayanin orang tua pasti pengen ngajakin orang tua jalan-jalan gitu jadi bukan berarti kayak di Indonesia gitu loh kalau di Indonesia mungkin orang tua datang kita bener-bener di rumah gak ngapa-ngapain gitu nah tapi kalau kondisinya di Jerman agak lebih beda gitu karena kita pengen ngajakin orang tua pengen 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 tau suka dukanya apa sih gitu maksudnya selama Ayu tuh udah berapa ya udah hampir 10 disini gua gua belum kok 6-7 tahun ya aku 2000 nah apa sih suka dukanya maksudnya berkeluar apa memiliki keluarga dengan sekarang tiga anak dan dengan kondisi misalnya kita jauh dari keluarga gitu misalnya saat-saat sulit mungkin ada satu titik yang kalian merasakan kesulitan entah dalam hal apapun dalam mengatasinya seperti apa gitu kesulitan sebenarnya yang paling tantangannya terasa itu sebenarnya masalah agama sih gitu kan pendidikan agama ke anak karena ya lingkungan itu kan membentuk kita ya jadi ketika anak-anak segimana kita udah apa ya bangun kecintaan mereka tentang muslim gitu ya tentang misalnya hari raya tentang nabi Muhammad tapi ketika mereka sekolah terus ketemunya lingkungannya klaus gitu terus mereka bisa makan apapun gitu ya sedangkan kita harus makan yang halal gitu terus juga kenapa mereka disini apa makan gak pernah berdoa sedangkan kita harus berdoa terus kenapa banyak hal yang beda gitu terus mereka ngeliat kok perempuan disini gak pake baju ya momi gitu cuman apa kok bajunya kayak gitu ya gitu nah itu atau kan mungkin banyak apa ya yang pacaran-pacaran gitu terus di depan anak-anak anak-anak ngeliat adegan-adegan yang gitu nah itu sebenarnya tantangan banget buat kita gitu di Indonesia kita bisa denger azan kita gampang ketemu guru agama ketemu apa guru maji nah disini itu bener-bener aku dan suami aja rindu gitu apalagi anak-anak yang momi itu suara azan itu azan ya itu kita harus gimana gitu jarang gitu kan didengar selain di hp kan kita gak bisa denger gitu ya kalau di Indonesia suara azan itu saud-saudan ramadhan ramadhan itu juga kita yang harus bangun gitu kalau gak anak-anak yang gak tau ramadhan itu apa lebarat itu apa gitu kan itu tantangannya gitu tantangan yang lainnya sih sebenarnya gak terlalu ini ya kayak mungkin kalau di Indonesia lebih gampang akses untuk dapet apa ya asisten rumah tangga gitu ya disini semua sendiri semua serba sendiri betul serba sendiri gitu cuman ya dibalik kesulitan pasti ada kemudahan gitu kalau kemudahan yang aku dapet sih ya alhamdulillah bisa punya apa berbagai mesin gitu ya mesin cuci piring terus robot robot vakum gitu nah itu sebenarnya ya disyukurin aja sih gitu dan di Indonesia kan gak gak ada ya mesin-mesin cuci piring jarang ya jarang mungkin mungkin ada tapi ya itu ada tapi jarang tentu lah gitu iya iya nah apa lagi ya yang sekiranya nah biasanya kan gini kalau misalnya di Indonesia walaupun kita full misalnya mengurus keluarga setidaknya ada kelompok khusus misalnya kita entah itu arisan atau apa kan kalau di Indonesia banyak lah misalnya yang nanti pergi ngumpul ketemu siapa siapa nah kalau misalnya sejauh ini ayo seperti apa ada gak misalnya kumpul juga sama misalnya teman-teman entah itu grup misalnya pengajian kah atau misalnya hanya teman-teman dari misalnya orang tua anak-anak gitu dari kalau dari TK kan itu pasti ada ya biasanya ada orang tua pertemuan orang tua gitu loh ya ada sih tetap kalau di apa di sini ada pengajian ibu-ibu Hanover ada pengajian apa khusus Hanover gitu jadi memang sering ngumpul juga cuman karena Tandani juga jadi jarang ngumpul jadi masih ngumpul online jadi dan kita juga sering ngumpul sama beberapa tetangga yang apa ya yang kita nilai apa ya mereka patut dicontoh gitu bagaimana mereka mendidik anaknya membangun kecintaan anaknya terhadap islam gitu nah itu kita tempel keluarga yang kayak gitu terus juga organisasi paling organisasi online yang aku bilang itu ya jadi muslimah Indonesia di Eropa itu juga banyak kegiatan untuk anak gitu ya walaupun belum tatap muka langsung ya jadi masih online terus juga kalau orang tua perkumpulan orang tua di sekolah memang ada gitu ya kita juga sering ngumpul jadi memang dan di sekolah anakku juga Alhamdulillah banyak lebih banyak yang Auslandernya pendatangnya pendatangnya orang asingnya dan mostly orang muslim jadi ketika orang tuanya ngumpul itu udah banyak yang muslim terus kita bisa pilih kalau misalnya kita mau jalan-jalan kita orang di kafe mana terus yang halal aja jadi cabut pesen buat misalnya mereka-mereka yang kan banyak banget ya yang maksudnya pasangan atau yang punya keluarga di luar negeri di mana-mana lah khususnya itu gimana itu dalam mengatasi keluarganya itu harus bukan harus sebaiknya seperti apa mungkin ada tips atau ini pesan-pesan ya sesama misalnya ada teman-teman yang pengen merantau dari Indonesia terus ada kesempatan kerja atau mungkin ada kesempatan sekolah dan harus keluarga ikut ke Jerman menurut aku itu kesempatan yang apa ya yang langka gitu jangan sampai gara-gara takut jauh dari keluarga terus kita jadi apa ya takut gitu ngambil kesempatan itu diambil aja kesempatannya sebenarnya dibalik apa ya yang kita takut-takutin itu sebenarnya bukan ada kemudahan gitu dan sebenarnya ketika kita apalagi ketika suami dan istri itu merantau berdua itu cenderung lebih erat sih gitu karena kita mau gak mau pasti berdua gitu pasti membasarkan anak berdua gitu kita gak punya siapa-siapa lagi gitu nah insya Allah selalu akan ada kemudahan kayak aku dulu pas sebelum pindah ke Hanover sebenarnya agak khawatir gimana ya nanti kita di sana gitu apakah kita akan ada lingkungan yang baik gitu apakah nanti anak-anak dikelilingi teman-teman yang juga baik tapi Alhamdulillah ya Allah kasih jalan gitu ketika kita memang juga niatnya baik insya Allah akan ada jalan gitu mudah-mudahan kalian sehat-sehat terus jaga kesehatan sama-sama sesehat terus ya Kak sama-sama atas waktunya sama-sama mudah-mudahan nanti kita dipertemukan lagi suatu saat ya kita bisa amin kamu lagi dan ya kangen banget masakan Kak Windy sekarang Ayu udah hebat udah masak ini itu yang aku gak bisa gak bisa lupa itu masakan kawin itu dulu martabak ya martabaknya kawin itu udah jaman kapan itu dulu aku udah gak pernah makan masakan Indonesia terus tiba-tiba dibawain sering Indonesia terus enak banget terus suami bilang bikin yang kayak gini sekarang Ayu udah bisa lah semenutup mata juga udah bisa langsung terima kasih banyak kayak waktunya nanti kita ngomong lagi insya Allah di next-next tema selanjutnya oke insya Allah selamat mencari suami dan anak-anak sehat-sehat iya alaikum salam sehat-sehat juga Kak selamat mencari suami alaikum salam selamat mencari suami selamat mencari suami selamat mencari suami